...menurut Agus merupakan infrastruktur yang sangat strategis, yang akan membuat bank menjadi jauh lebih efisien dalam melayani nasabahnya. Kalau misalnya bank itu sampai mengeluarkan, meluncurkan satelit, saya yakin akan membuat bank itu jauh lebih efisien dalam melayani nasabahnya. Nah, apalagi kita tahu Indonesia yang begini luas, 17 ribu pulau, dan begitu banyak kabupaten, begitu banyak desa, jadi kalau saya merasa bahwa itu adalah satu langkah strategis, dan dengan era digital ini akan sangat baik. Bagi BRI yang memiliki komitmen melayani masyarakat kecil, jangkauan yang luas hingga sampai ke daerah terpencil sudah menjadi keharusan. Menurut Direkru Utama BRI, Asma Wisyam, menjangkau layanan dengan teknologi jauh lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan membangun kantor. Kalau kita menjangkau dengan membangun kantor, membangun kantor itu mungkin prosesnya sekarang jauh lebih panjang. Kalau dengan membangun satelit, kita bisa melakukan transaksi dengan hanya, apalagi masyarakat hari ini kan yang di desa, yang di kota, sudah menggunakan gadget ya, sudah punya handphone dan sebagainya. Nah, dengan handphone ini, mereka bisa mengakses perbankan dengan baik dengan adanya satelit. Nanti ini kita akan menjadikan layanan perbankan BRI ini menjadi layanan yang berbasis teknologi dan berbasis digital. Selain lebih mudah dan dapat menjangkau masyarakat terpencil dengan lebih mudah dan efektif, keberadaan satelit BRI juga memperluas jaringan kerja, serta mengedukasi masyarakat agar mampu mengakses layanan perbankan dengan mudah dan murah. Direktur utama BRI, Asmawi Syam, mengatakan, slot orbit berisat di koordinat 105,5 bujur timur ini sebelumnya dimiliki oleh Indosat. Saat ini slot tersebut ditempati oleh Palapa C2, yang izinnya akan diakhir pada tahun 2016, dan slot itu milik Indonesia. Gila tidak diambil oleh perusahaan Indonesia, akan diambil alih oleh negara lain. Karena itu, BRI memutuskan untuk memanfaatkan slot tersebut dalam waktu 17 tahun untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berisat yang dibangun di pabrik Space Laurel System ini akan diserahkan setelah settle di orbitnya. Nantinya, satelit tersebut akan dioperasikan oleh Putra Putri Indonesia. Kita mendidik 53 injenir di bidang IT, khususnya satelit. Itu adalah master-master terbaik Indonesia, dan tidak satu pun dari mereka itu tenaga asing. Semua tenaga-tenaga Indonesia yang kita didik. Dan mereka sangat menguasai. Di samping mereka master-master dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, mereka juga 12 bulan dididik di markas SSL Laurel di San Francisco, di Amerika.